Izzah remaja berumur 14 tahun ini tergeletak lemas di posko kesehatan ASDP Bakau di Lampung. Izzah adalah salah satu korban selamat insiden tenggelamnya kapal Roro Bahugajaya di perairan Selat Sunda. Hingga Rabu siang, Izzah tidak mau makan dan berbicara. Izzah syok karena terpisah dari ibu dan adiknya. Petugas pun kesulitan mengorek data dan alamat rumahnya. Kisah sedih yang dialami Izzah bukan tak mungkin akan kembali berulang. Catatan maut kecelakaan kapal laut tidak pernah berhenti terjadi di tanah air. Sebuah kondisi yang memprihatinkan karena terjadi di sebuah negeri yang dikenal sebagai negara maritim. Dugaan sementara, tabrakan dua kapal yang mengakibatkan delapan nyawa melayang ini terjadi karena gelombang tinggi mencapai 2,5 meter dan angin kencang. Karena saat ini, sebagian kecil wilayah Indonesia tengah dilanda dua badai tropis, yakni Jelawat dan Ewinian dari arah utara perairan Filipina. Tendaki demikian, belum ada yang dapat memastikan penyebab tenggelamnya kapal feri yang mengalami robek di bagian lambungnya ini disebabkan oleh badai. Sebagai negara dengan 2 per 3 wilayah adalah perairan, sudah seharusnya transportasi laut juga dilengkapi dengan sumber daya yang sangat mengenali sifat-sifat alam. Pada umumnya kalau ketuburkan di kapal ini, nggak ada salah satu yang benar, tapi mungkin dua-duanya yang salah, tinggal persentase saja salahnya gimana. Khusus untuk pelayaran, sebenarnya tabrakan dapat dicegah secara maksimal. Beberapa hal yang harus dipenuhi kapal yang berlayar, seperti cat yang berwarna terang dan cukup bisa terlihat pada malam hari. Lampu yang memadai, sampai sinyal horn untuk peringatan. Parahnya, selat Sunda tidak memiliki perangkat VTS atau Vessel Traffic Services, layaknya air traffic control untuk transportasi udara. Sebenarnya, selat Sunda itu masih tidak sepadat dibandingkan selat Malacca atau selat Singapura, di mana di sana sudah memang diatur, yaitu ketentuan berlayar kapal itu, dan itu memenuhi ketentuan dari Corex 72 tadi. Tak seperti perairan Singapura, dengan lebih dari 2.000 pelayaran yang telah dilengkapi VTS, di Indonesia, VTS baru terdapat di Tanjung Priok. Kondisi di posko evakuasi korban di Pelabuhan Merak Bantem, memirsa ada banyak sekali keluarga yang mencoba mencari tahu keberadaan keluarganya yang ikut dalam kapal bahuga yang tadi pagi mengalami tenggelam di perairan Selat Sunda. Dan memang pada sore hari ini, sudah ada kabar bahwa 8 orang meninggal dunia, sementara itu ada 169 korban yang berhasil dievakuasi dan diselamatkan, menurut manifest. Sementara itu, di antara korban selamat ini, ada pula 1 orang anak berusia 1 setahun yang selamat, yang kemudian terlepas dari keluarganya. Tim Liputan Trans 7 Tim Liputan Trans 7